Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron cinta setelah cinta Balik lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan Ataupun bocoran trailer sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin seru lagi guys untuk kita lihat Di adegan awal ini mungkin kita pun diperlihatkan dengan adegan yang sangat bikin kita darting dan salting lagi Nampaknya momen kebahagiaan Arya dan Starla pada saat itu yang sempat saja terpegat dan terputus di sebuah perjalanan Dimana keniatan mereka pada saat itu hanya ingin mencari tahu tentang keberadaan Neni Wijaya Yang mungkin kali ini Pak Basir sudah mengetahui hal itu Nampaknya mungkin kali ini rahasia Pondi pun sedikit tidaknya akan segera terbongkar Karena nampaknya Starla dan Arya saat ini masih saja bekerja keras untuk supaya bisa mencari tahu tentang kebenaran yang sebenarnya Sintia pada saat itu yang sempat berada di posisi Pondi Dimana Sintia sendiri disini membantu Pondi untuk memberitahu bahwasannya Starla dan Arya memang pada saat itu ke sebuah kota Cibinong Lantas apakah yang akan terjadi? Namun sebelum lanjut juga seperti biasa ya guys bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Pondi yang saat itu merasa ketar ketir dimana ia pun malah menyuruh sosok preman untuk supaya menghadang Starla dan Arya pada saat itu Yang nampaknya Pondi pun sangat ketakutan apabila Starla sendiri disini mengetahui tentang rahasia besar yang dimiliki oleh Pak Pondi Pak Pondi yang sangat begitu ketar ketir dimana ia pun malah menyuruh preman tersebut untuk supaya bisa menghadang Starla dan Arya pada saat itu Dan disisi lain disini terlihat Arya dan Starla pada saat itu sempat mampir di sebuah pameran Bang Depan Yang nampaknya kali ini Pak Depan pun sangat kebingungan ya guys karena nampaknya Dirli pada saat itu tidak bisa menghibur di sebuah acara pameran tersebut Namun karena memang Starla disini sangat begitu ngefan nih terhadap Dirli dimana Starla sendiri disini harus bisa mencegah dan merayu diri untuk supaya bisa menghadiri di acara pameran milik perusahaan Pak Depan Dan begitu juga dengan Arya dan terlihat jelas juga ya guys disini Arya yang sangat begitu cemburu melihat Dirli yang saat itu terus menerus menempel dengan Starla Dan disini juga sempat Starla merasa kesal karena Arya disitu sudah menelpon seseorang wanita yang nampaknya membuat Starla pun cemburu Di satu sisi mereka semua disini saling membuat kecemburuan di antara lainnya namun hati mereka pun saat ini memang bersatu Nampaknya Arya pun sangat begitu kesal ya guys terlihat dari raut wajahnya ketika Dirli pada saat itu mengajak Starla ke dalam sebuah mobilnya tersebut Di adegan lain juga disini terlihat si ibu Elpa yang sangat begitu rempong dimana disini ia pun menyuruh Sakti untuk supaya bisa bekerja dan membantu Om Harvey di dapur Namun nampaknya karena disini Sakti pun sudah menunggu alias ditunggu oleh si Citra di sebuah taman yang nampaknya Citra pun disitu harus rela kehujanan Demi bertemunya dengan Sakti yang nampaknya Citra pun merasa kesal namun rasa kesal tersebut pun harus dilawan Karena dia pun harus bersabar untuk bisa menunggu si Sakti ke dalam taman tersebut Namun Citra sendiri disini dikejutkan dengan adanya mobil yang memang kali ini mobil tersebut pun telah dikenali oleh Citra Disitu Citra yang sempat melihat kalau Pondi telah bersama seorang preman Disitu preman tersebut adalah orang suruhan dari Pondi untuk supaya bisa mencegah Arya dan Starla ke sebuah kota Cibinong Dan keniatan mereka saat ini hanya ingin mengetahui lokasi rumah milik ibu Neni tersebut Mungkin kali ini Arya yang sangat begitu cemburu melihat kedekatan antara Dirli dan Starla pada saat itu Nampaknya Arya pun tidak ambil pusing dia rela berkorban dan dia pun juga rela menunggu untuk supaya bisa menyelesaikan meeting antara Starla dengan Dirli pada saat itu Namun Arya pun disini hanya bisa terdiam dan ia pun harus menahan rasa cemburunya tersebut untuk supaya tidak menggambarkan kalau dirinya memang sudah suka dengan Starla Dan kali ini Starla juga merasa ada yang beda ya guys Karena pada saat itu ketika Starla dan Arya sempat saja menghadiri sebuah pameran Dimana Dirli disitu telah memberikan sebuah bunga yang sangat begitu indah Disitu Arya merasa tercengang dan terkejut sekali melihat Starla yang telah dikasihkan bunga yang sangat spesial sekali Karena nampaknya disini Starla saat itu sedang mengalami status janda begitu juga dengan Dirli yang kali ini Dirli pun status duda Dan nampaknya kedekatan antara Dirli dan Starla membuat Arya sangat begitu cemburu Di adegan lain juga terlihat disini nampaknya si pelakor Ayu dan Ayumi yang terus menerus berantem Pada episode kemarin yang sempat saja masuk ke dalam sebuah liang lahat Dan mereka pun sempat bertengkar dimana mereka sendiri disini sempat dipatuk kelejengking Sehingga si Ayumi yang sangat begitu stres ia pun harus pingsan Namun untungnya mereka pun ditolong oleh para warga setempat Nah guys untuk episode yang akan datang nantinya dimana Arya pun akan segera secepatnya Untuk supaya bisa mengutarakan perasaannya Namun hal yang sangat sulit sekali bagi sosok Arya untuk bisa mengatakan sejujurnya terhadap Starla Karena nampaknya Arya pun sudah mulai putus asa ketika ia pun tahu kalau Starla pun tidak pernah mencintainya Namun Arya pun salah berpikir dimana Starla sendiri sekarang sudah mulai menubuhkan rasa cintanya terhadap Arya Dan apakah ini adalah salah satu tanda apabila Arya dan Starla pun akan segera jadian Di sisi lain Fondi mungkin kali ini bisa bersembunyi Namun Starla nampaknya selalu berusaha untuk supaya bisa membongkar sebuah rahasia yang dimiliki oleh Fondi Lantas apakah yang akan terjadi untuk episode selanjutnya Tentu kita semua bakal bikin penasarin lagi Dengan alur dan kisah ceritanya ya guys Dan kita tunggu saja Lanjutan ceritanya malam ini terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton!